Nah, performa dari oil reservoir itu sangat ditentukan dengan nature of the energy dari reservoir tersebut. Jadi kondisi kandungan energi dalam reservoir tersebut itu sangat mempengaruhi overall performance dari oil reservoir. Energi, kandungan energi dalam reservoir itu bisa kita sebut sebagai drive mechanism. Ada six driving mechanism, yaitu ekspansi dari rock dan liquid. Jadi ketika rock, batuan, dan liquid itu ekspansi, ekspansi mereka itu mendorong oil untuk mengalir ke dalam sumur dan akhirnya dia mendriving, dia memberikan energi. Jadi, depletion drive ini drive yang sebagian besar kalian jawabnya benar di UTS. Bahwa ketika depletion drive terjadi, gas-gas terlarut lepas dari minyak dan mengembang gasnya. Dan ketika mengembang gasnya, mereka mendorong oil ke sumur. Gas cap itu adalah tudung gas di atas reservoir oil dan ketika kita produksi, tekanan turun, gas cap ekspansi. Dan ekspansinya dia mendorong lagi si oil untuk mengalir. Water drive itu dari aquifer. Ketika kita produksi oil, tekanan turun, water drive aktif. Ketika water drive aktif, air masuk ke dalam reservoir dan dia mengisi reservoir dan akhirnya tekanan stabil. Kemudian ada juga gravity drainage. Ini lebih ke karena perbedaan ketinggian seperti itu dari reservoir. Dan combination drive ini kombinasi. Anta gas cap dengan aquifer dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, ini kalian sebagian besar kurang lebihnya udah tahu. Nah, kemudian dari konsep itu kita coba tarik ke arah material balance. Nah, kalian juga udah tahu. Material balance yang sudah kita bahas itu berangkat dari persamaan general yang ini. Kita udah gabungkan setiap suku. Ada beberapa suku kita gabungkan gitu ya. Kita mix gitu ke dalam sesuatu persamaan. Kita bikin dia compact. Dan persamanya itu seperti ini. Gitu ya. Nah, sedikit saja. Ini kita modifikasi sedikit lagi dari persamaan tersebut. Jadi, misalnya saya tidak mau terlalu banyak definisi. Jadi, saya tidak mau memikirkan ada gas production di sini ya. Jadi, saya convert. Saya ubah gas production itu adalah oil production dikali gas oil ratio. Gitu ya. Jadi, GP sama dengan RP dikali NP. Dan ini kita substitusikan ke dalam persamaan yang ini. Oke. Jadi, tidak ada lagi istilah GP gitu ya. Gak apa-apa. Kadang-kadang kita lebih nyaman dengan itu gitu ya. Bahwa saya lebih nyaman hanya ada NP gitu. Saya hanya pengen membahas oilnya aja. Gas productionnya saya convert dulu menjadi NP gitu ya. Dengan ada gas ratio. Atau production gas oil ratio. Dan di sini kita bikin selengkap-lengkapnya gitu ya. Di sini ada juga parameter dari injeksi gas. G inch dan W inch. Parameter dari water injection. Jika ada. Kalau tidak ada, ya tinggal kita coret. Nah. Tapi dengan melihat masifnya komponen-komponen atau parameter-parameter yang ini gitu ya. Untuk simplicitas, kita bisa definisikan parameter baru gitu ya. Yang kita sebut sebagai two-phase formation volume factor. Jadi, yang awalnya ada BO, ada BG. Nah, kita bikin lebih compact lagi gitu ya. Lebih ringkes lagi gitu. Kita sebut BT. Jadi, two-phase. Two-phase formation volume factor. Yang rumusnya adalah BO plus RSI dikurang RS dikali BG. Oke. Jadi, ini definisinya gitu ya. Dan ini akan kita kembalikan. Kita substitusi balik ke dalam persamaan kita. Dan hasilnya adalah ini. Introducing BT dan assuming untuk simplicitas tidak ada water injection atau gas injection. Dan kita dapatnya seperti ini. Nah, ini lebih compact nih. Lebih brief bentuknya. Dan ini lebih enak dalam analisis buat kita. Nah. Kemudian, kita cacah-cacah nih. Jadi, yang awalnya seperti ini bentuknya. Kita modifikasi lagi secara matematika. Kita modifikasi aja secara aljabar gitu ya. Dimana semuanya di kanan dan di kiri kita bagi dengan N. Ya. Kalau yang kiri, N dibagi N pasti sama dengan 1. Dan itulah kita dapatkan di sini 1. Gitu ya. Dan semuanya juga. Semuanya di bagian ini kita bagi N. Atau lebih tepatnya juga. Kita juga bagi dia dengan A. Ya. Di sini dibilang. Untuk combination drive reservoir. Gitu ya. Dimana semua drive mekanism secara simultan itu hadir. Gitu ya. Adalah practical interest. Jadi cukup practical gitu ya. Kita ingin mencari tahu nih. Relatif magnitude-nya. Artinya, kontribusinya itu seberapa besar. Gitu ya. Dari gas cap, dari water drive, dari solution gas drive, dari rock and fluid expansion gitu ya. Itu ininya seberapa besar kontribusinya. Nah, di sini ada 4 kali tambah nih. Ada yang ini. Ada yang ini. Dua. Baru yang ketiga. Baru yang keempat. Nah, ini simpelnya. Bisa kita bilang. Berarti ada 4 drive mekanism nih. Ada yang ini. Kemudian ada yang ini. Ada yang ini. Dan terakhir yang ini. Ada 4 drive mekanism. Gitu ya. Ada 4 drive mekanism. Dan itu yang kita perlu tahu secara bersama-sama. Nah. Jadi, tekniknya seperti itu. Sama dengan 1. Gitu ya. Kemudian, masing-masing kita bagi dengan A. Nah, A itu adalah NP dikali dalam kurung BT plus RP min RSI dibagi BG. Ya, supaya kita bisa lebih tahu nih. Ini si masing-masing drive mekanism terhadap total produksinya. Nah, setelah kita bagi-bagi, baru kita definisikan. Ternyata, yang bagian pertama, kalau kita buka lagi pembahasan kita tentang setiap suku di dalam material balance, ternyata yang paling kiri ini adalah depletion drive index. Jadi, yang paling kiri ini mewakili depletion drive atau solution gas drive. Ya, dia mewakili depletion drive yang paling kiri. Dan itu kita beri nama DDI atau depletion drive index. Yang berikutnya, yang kedua, kalau kita lihat ada banyak BG di situ dan ada huruf M. M ini adalah gas cap size rise ratio. Jadi, ini mengingatkan, oh, berarti yang kedua ini adalah gas cap drive index atau nama lainnya segregation drive index. Jadi, yang kedua, suku yang kedua itu adalah SDI. Dia mewakili gas cap. Nah, yang ketiga, ini sudah ada WE. Berarti sudah jelas ini, ini pasti perwakilan dari water drive. Makanya kita sebut dia WDI atau water drive index. Yang terakhir, ada CW, ada SW, ada CF, itu sudah jelas. Ini pasti rock and fluid expansion. Makanya kita beri nama dia EDI. Nah, DDI, SDI, WDI, dan EDI itu sama dengan satu berdasarkan persamaan yang atas. Artinya bisa dikatakan juga, DDI, SDI, WDI, dan EDI sama dengan 100%. Berarti mereka ini menggambarkan persentase kontribusi dari masing-masing drive mechanism. Misalnya, depletion drive-nya dominan, berarti mungkin dia 50%. Water drive-nya weak, very weak, sangat kecil. Mungkin dia hanya 3% atau 5%. Itu yang nanti akan kita hitung dari data-data yang kita punya. Nah, semuanya di total-total itu harus 1 atau sama dengan 100%. Nah, kalau kita punya data historical production, kita punya datanya, entah data laju alir produksi minyak, produksi gas, produksi water, kita bisa bikin plot seperti ini, kurang lebih. Kita bisa bikin plot SDI-nya untuk gas cap-nya, baru depletion drive-nya, DDI-nya, baru CDI ini, ini nama lain sepertinya dari, apa namanya, dari EDI. Ya, karena beda referensi, hanya ada beda simbol kadang-kadang. CDI ini nama lain dari EDI, dan terakhir WDI. Nah, berarti kalau kita lihat dari gambar yang kanan ini, WDI-nya kecil. Atau bahkan bisa dibilang hampir sama dengan 0. Artinya, mungkin aquifer dari reservoir dari gambar yang ini, itu kecil sekali. Makanya WDI-nya kecil. Tapi SDI-nya dominan, berarti dia punya gas cap. Nah, ini yang akan kita pelajari dalam topik 2 hari ini, gitu ya. Drive mechanism. Jadi, tidak cukup hanya memahami depletion atau drive mechanism secara kualitatif atau secara definisi. Kita harus bisa menghitung reservoir ini, kontribusi terbesar itu dari drive mechanism yang mana. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita bongkar lagi, gitu ya, dari persamaan ini. Baru di sini kita bisa melihat, oh, bagian yang ini perwakilan dari gas cap drive. Bagian yang ini mewakili solution gas drive atau depletion drive. Bagian yang ini ponad water expansion, yang ini rock compaction or expansion. Jadi, dua ini kalau digabung adalah fluid dan rock expansion. Yang paling kanan adalah water drive. Jadi, kalau kita juga punya gas injection dan water injection, itu pun punya kontribusi untuk menentukan drive mechanism-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita sedikit lagi menguak masing-masing, gitu ya. Yang pertama kita soroti. Itu adalah rock and fluid expansion. Untuk reservoir yang under-saturated, tanpa water influx, ya, kalau dia under-saturated, dia nggak punya water influx atau nggak punya water drive, maka principal source of energy-nya paling utama itu hanyalah rock and fluid expansion. Dia nggak punya water drive dan dia under-saturated. Kalau under-saturated, dia belum punya gas cap. Ya, berarti bisa dikatakan bahwa energi utamanya itu hanyalah dari rock and fluid expansion, gitu ya. Dan rock and fluid expansion itu adalah ini. Rumusnya, gitu ya. Tapi dengan catatan rock and fluid expansion, gitu ya. Karena kompresibilitasnya sangat kecil, baik untuk kompresibilitas water dan kompresibilitas rock sangat kecil. Maka ketika mereka ekspansi pun nggak terlalu besar, gitu ya. Jadi, energi yang diberikan oleh ekspansi batuan dan ekspansi fluida itu kecil, gitu ya. Dan tidak signifikan kalau kita punya drive mekanisme yang lain. Itu yang perlu kita tahu untuk rock and fluid expansion. Nah, ini ilustrasinya. Jadi, existing mula-mula kita punya kondisi yang kiri. Kita punya initial pressure, kita hanya punya oil, kita tidak punya free gas. Ya, ini kondisi awal mula, kita tidak punya free gas, kita masih under-saturated, gitu ya. Nah, ketika kita berproduksi, sekarang tekanannya udah turun jauh, gitu. Tapi, kita belum punya, apa namanya, kita juga masih belum punya gas, gitu ya. Kita masih belum punya gas. Dan dalam kondisi seperti ini, energi dari reservoir itu hanyalah berasal dari rock and fluid expansion. Atau rock and coordinate water expansion, ya. Nah, karena ekspansinya sebenarnya tidak banyak, gitu ya. Kontribusi recovery factor dari drive mekanisme ini very small, 3-5% saja, gitu ya, kontribusinya. Beda ya, RF, kontribusi RF dengan kontribusi drive index itu beda. Ya, ini hanya 3-5% ini hanya estimasi, tapi kalau depletion drive index bisa kita hitung. Ya, kita hitungnya dengan rumus ini. Ini nama-nama lainnya lagi nih, formation drive index. Itu adalah rock and coordinate water expansion dibagi hidrocarbon voidage. Hidrocarbon voidage ini nama lain dari produksi hidrocarbon. Seberapa banyak yang kamu produksikan. Jadi, rumus detailnya adalah yang ini. Yang atas itu adalah representasi dari ekspansi rock and coordinate water. Sementara pembaginya adalah pembagian jumlah produksi, gitu ya. Nah, NP itu adalah produksi oil dikali BO plus RP, RS ini untuk mengetahui produksi gasnya, gitu ya. Jadi, ini adalah kontribusi dari rock and liquid expansion atau rock and fluid expansion. Nah, sekarang depletion drive index. Oke, depletion drive index ini terjadi ketika tekanan turun, solusi gas mulai rilis dari oil, gitu ya. Gas-gas yang awalnya terlarut, terdissolve, mulai lepas menjadi free gas. Dan ketika mereka menjadi free gas, mereka mengembang, mereka ekspansi, dan mereka mendorong minyak. Disimpelkan kalau kita pakai BT ya, atau two-phase formation volume factor, simpelnya adalah ini. N dikali BT, dikurang BTI, dibagi A. Oke, jadi ini adalah perwakilan dari depletion drive index. Nah, kalau ilustrasinya seperti ini, asal mulanya kita punya kondisi mula-mula, masih ada oil semua, gitu ya, tidak ada gas dulu. Ketika kita sudah produksi, tekanan turun, gitu ya, gas-gas terlarut mulai terlepasan dari oil, gitu. Dan ketika mereka lepas, mereka nge-push si oil. Mereka mengembang, mereka nge-push si oil sehingga memberikan efek pendorongan atau drive, gitu ya. Nah, depletion drive index itu, maksudnya ini, oil zone expansion, dan oil zone expansion ini mencakup ekspansi dari oil, dan ekspansi dari solution gas, gitu ya. Kemudian dibagi dengan hydrocarbon voidage, sama ya, dan kita dapat DDI seperti ini. Oke, baru gas-gate drive. Nah, ini sudah sama, penjelasannya tadi sudah. Gas-gate drive terjadi ketika gas-gate itu mengembang, dan ketika gas-gate mengembang, dia memberikan efek pendorongan kepada oil, oke. Efek pendorongan kepada oil, untuk oilnya itu berproduksi menuju sumur, seperti itu. Dan kita sudah punya rumusnya, itu kita juga bisa membagi dengan A, kalau teman-teman lupa, kita bisa kembalikan lagi A-nya mana tadi. Ini A-nya. Oke, ini A-nya. Oke, ini A-nya. Oke, nah, ini gas-gate. Jadi kita sudah punya seperti ini perhitungannya. Gas-gate drive index adalah gas-gate expansion. Expansionnya itu, rumusnya adalah yang bawah, gitu ya. Dibagi dengan hydrocarbon voidage, hydrocarbon voidage itu rumusnya yang bawah. Gitu ya. Gas-gate drive atau segregation drive sama aja, gitu. Jadi dia bisa diganti-ganti gitu ya. Kenapa disebut segregation drive? Karena segregasi itu artinya segregasi fasa atau pemisahan fasa, gitu ya. Nanti ketika ada gas-gate, akan terlihat jelas nanti pergerakan fasanya. Fasa oil di bawah, fase gas akan naik ke atas, gitu ya. Ketika mereka ganti yang tempat, gitu ya. Jadi misalnya seperti ini. Kan ketika tekanan turun, gas-gasnya mulai lepas. Nah, gas-gasnya ini warna hijau ya, kebalikan. Biasanya kita memandang oil itu hijau, gas itu orange, ini kebalikan. Oilnya orange, gasnya hijau, gitu ya. Ketika tekanan turun, gas-gas ini lepas. Seperti ini, ada free-free gas, gitu. Nah, at some point, di waktu tertentu ya, karena mereka, apa namanya, karena mereka densitasnya lebih kecil dan bentuknya free, pasti gas-gas ini akan naik ke atas. Sementara oil-oil, karena dia lebih berat, dia akan turun ke bawah. Jadi dia gantian tempat. Gas naik ke atas, oil turun ke bawah, itulah proses segregasi namanya. Dan ketika proses segregasi terjadi, oil mulai turun ke bawah, eh, ternyata oilnya masuk ke dalam sumur. Makanya proses segregasi itu sendiri membantu meningkatkan produksi. Makanya gas cap drive itu bisa juga disebut sebagai segregation drive. Oke, nah, terakhir, water drive index. Oke, untuk water drive index, water dari aquifer, gitu ya, akan encroaching, ya, akan encroach. Encroaching ini artinya dia kayak seperti masuk, gitu ya. Masuknya itu mungkin bisa dibilang agak slowly, gitu ya, walaupun bisa cepat juga, gitu ya. Tapi dia bisa masuk ke dalam reservoir. Ketika dia masuk ke reservoir itu, dia sebenarnya menggantikan volume reservoir yang sudah terkeluarkan, gitu ya. Jadi, awalnya di dalam reservoir itu ada minyak, tapi minyaknya terproduksi. Nah, volume yang tadi, yang sudah terproduksi itu digantikan dengan water, itulah proses encroachment waternya. Jadi, waternya masuk ke dalam reservoir, menggantikan volume minyak yang hilang, dan karena hal itu terjadi, tekanan akan konstan. Gitu ya, tekanan konstan, karena kekosongan produksi atau kekosongan volume, itu sudah digantikan dengan water, gitu ya. Dan, karena hal itu terjadi, tekanan reservoir itu stabil. Makanya bisa dibilang water drive itu merupakan drive yang paling kuat, gitu ya. Drive yang paling mensupport produksi itu adalah water drive. Asalkan tidak terjadi water coning, atau terjadi water channeling, gitu ya. Water drive ini akan memberikan hasil yang memuaskan, gitu ya. Nah, untuk water drive, dia sangat memberikan support tekanan yang sangat baik untuk reservoir. Nah, seperti ini representasinya. Jadi, kita punya reservoir, dan kita juga punya bottom water di sini, ya, bottom waternya. Ketika tekanan di reservoir menurun, akibat produksi, nah, bottom water ini akan mulai masuk ke dalam reservoir, dia encroaching-encroaching seperti ini, lambang-lambang yang jari-jari yang ini, itulah maksudnya dari encroaching, gitu ya. Dia masuk, menyeriak masuk ke dalam si reservoir, dan dia mensupply support tekanan untuk reservoir kita. Nah, water drive index itu adalah net water influx, gitu ya. Berapa banyak water influx yang masuk ke dalam reservoir, dibagi dengan hydrocarbon voidage. Nah, net water influx itu adalah WE dikurang WP dikali BW. Sementara hydrocarbon voidage itu adalah yang ini. So far, so good. Kalau kita punya data, kita punya datanya, kita tinggal masukkan rumus, dan udah bisa selesai, gitu ya. Kita hitung. Nah, kalau kita bikin plotnya itu kira-kira seperti ini. Drive mechanism itu bukan cuma angka, satu angka dari waktu kapanpun, gitu ya. Tidak. Drive index itu akan senantiasa berubah tergantung jumlah produksinya, gitu ya. Jadi, kalau jumlah produksi sekarang sekian, jumlah produksi nanti 5 tahun lagi akan berbeda, pasti, gitu ya. Bisa jadi gasnya nanti akan bertambah banyak, bisa jadi nanti waternya bertambah banyak, atau bisa jadi oilnya stabil, itu kita tidak tahu. Nah, makanya drive index itu akan selalu berubah sepanjang waktu. Plot yang bagus itu adalah plot drive index di sumbu vertikal versus cumulative oil production. Jadi, drive index versus cumulative oil production. Tapi boleh juga kita versus waktu, gitu ya. Jadi, calendar day, misalnya 2021, 2011, 2012, 2013, sampai 2021 bisa kita plot. Nah, dapat dilihat di sini, secara ranking paling awal itu depletion drive index. Itu yang mendominasi sebanyak 60%. Ya, kalau dilihat dari gambar di sini, drive indexnya 60% itu dari depletion drive. Baru water drive, 30%, dan terakhir gas cap drive, itu 10%. Nah, ketika produksi terjadi, produksinya naik, water drive-nya meningkat. Berarti kelihatan nih, support dari aquifer sudah mulai muncul. Sementara si depletion drive ini turun. Ya. Baru dia produk, gas cap stabil. Seolah-olah gas capnya belum memberikan kontribusi yang dominan. Terus jalan dari B ke C stabil. Tidak ada perubahan. Dari C ke D, water drive meningkat lagi. Tapi, depletion drive terus menurun. Seolah-olah kandungan gas dari gas terlarutnya sudah mulai menipis. Karena terproduksi terus, gasnya lepas terus, maka energi dari depletion drive turun terus. Tapi, gas cap drive meningkat. Kenapa? Karena gas cap drive-nya mungkin mendapatkan supply gas-gas tambahan dari free-free gas yang lepas. Jadi, gas cap-nya bertambah. Ada terbentuk secondary gas cap. Akibat dia terkumpulnya free-free gas. Dari hasil depletion drive. Ya. Bisa jadi seperti itu. Baru kita produksikan terus. Baru, ternyata water drive-nya mulai menurun. Depletion drive-nya terus menurun. Dan gas cap drive-nya meningkat. Nah, hal seperti ini yang bisa kita lakukan ketika kita sudah bekerja. Data semuanya ada. Tinggal kita masukkan mungkin ke dalam Excel atau ke dalam software-nya. Jadi, ini menarik sekali kita bisa memonitor. Kita bisa mendiagnosis. Kita bisa meng-assess atau menganalisis performa dari reservoir kita. Dan kontribusi energi yang dia punya. Tentu saja kalau kita punya water flood atau water injection gitu ya. Kemungkinan besar energi terbesar berasal dari water flood atau water injection tersebut. Atau kalau kita punya water drive, mungkin water drive akan selalu mendominasi. Nah, ini sedikit penjelasan dari buku. Mengapa bisa ada studi kasus seperti ini. Nah, di sini dia katakan at point A, di point A, beberapa sumur yang structurally low wells are reworked to reduce water production. There is resulted in effective increase in water drive index. Nah, jadi peristiwanya di titik yang ini, gitu ya, ada banyak sumur-sumur yang dalam, gitu ya, sumur-sumur yang dalam, itu dia mengalami banyak water conning atau water channeling, gitu ya, atau water cut-nya sudah tinggi. Dan karena water cut-nya sudah tinggi, water drive index-nya kurang efektif, gitu ya, karena seolah-olah water-nya tidak lagi mendorong minyak, tapi water-nya langsung aja masuk ke dalam sumur, gitu ya. Jadi banyak water yang terbuang sia-sia, gitu. Makanya dia dilakukan rework, dia melakukan work over untuk mengurangi water production. Ketika water production turun, maka aquifer akan semakin memberikan water influx yang baik ke reservoir, gitu ya. Makanya, karena di sini ada rumus WE dikurang WP. Kalau WP-nya kita kurangi, maka WDI akan meningkat. Jadi strategi kita adalah mengurangi WP, supaya water tidak kebuang sia-sia. Kalau WP-nya banyak, berarti WE dikurang WP. Oke, water-nya terbuang sia-sia, gitu ya. Padahal kita hanya mau net water influx. Kita nggak mau water influx, kita bikin net. Kita mau net. Net-nya itu adalah WE dikurangi WP. Kalau WP-nya banyak, itu kita wasting water, gitu ya. Jadi nggak mau. Makanya dilakukan work over, supaya water production-nya turun dan ternyata berhasil sehingga water drive index-nya meningkat. Dari titik B, dari titik A ke titik B. Di poin B, work over operations are complete. Ya, sukses. Water, gas, and oil production rates are relatively stable. And drive index shows no change. Gitu ya. Jadi, stabil nih. Dari B ke C, stabil. Sudah semuanya bisa dikendalikan. Seperti itu ya. Dari B ke C, semuanya stabil. Nah, di poin C, some of the wells which have been producing relatively large but constant volume of water are shut in. Which result in an increase in water drive index. Jadi, sumur-sumur yang water cut-nya tinggi dimatikan dari titik dari C ke D. Sumur-sumur yang water cut-nya tinggi dimatikan, di shut in supaya water production-nya juga berkurang sehingga water drive index-nya makin lagi efektif. Kita tidak membuang water production sia-sia. Jadi, C ke D makin meningkat. Nah, at the same time, some of the up structure high gas oil ratio wells have been shut in and their levels transferred to wells lower on the production structure producing with normal gas oil ratio. Nah, jadi dari poin C ini, sumur-sumur yang terlalu tinggi gas oil ratio-nya itu juga dimatikan supaya tidak buang gas sia-sia. Makanya gas cap drive-nya mulai naik nih. Ya, sama. Kita tidak mau buang gas sia-sia. Karena kalau gasnya terproduksi terus, gasnya nggak lagi mendorong minyak secara efisien. Dan gasnya ya langsung aja keluar ke sumur gitu, tanpa dia mendorong minyak. Jadi, kita matikan gasnya sehingga gas cap drive meningkat. Terakhir, di poin D, gas is being returned to the reservoir and the gas cap drive index is exhibiting a decided increase. Nah, di sini dia menginjek lagi nih. Mungkin ada gas injeksi sehingga gas cap drive-nya meningkat. Hal seperti ini yang kita monitor terus selama ada data produksi, itu bisa kita hitung semuanya. Jadi, diskusi atau pembahasan hari ini seperti itu. Oke, teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu besok ya. Sampai ketemu besok ya.